Sampai jumpa di video selanjutnya Soundtrack AADC pertama sangat booming dan melekat di hati masyarakat Kalau beban saya rasa semua akan merasakannya dari pemainnya, dari kita, dari sutradara Semua pasti ada rasa seperti itu karena film yang pertama sangat booming Tapi beban itu harus kita jadikan satu buah motivasi supaya kita bikin sesuatu yang Kalau laku itu sudah ada campur tangan yang di atas ya Tapi paling enggak kita bikin semaksimal yang kita bisa Kesulitan ya pasti ada ya, pasti ada Bikin soundtrack film ini semua soundtrack juga pasti ada kesulitannya Tapi ya harus di jalanin dan kesulitannya jadi satu tantangan sih Setelah dirilisnya album soundtrack AADC 2, lalu adakah perbedaan yang ditonjolkan Meli dalam rangkaian soundtrack sequel film AADC ini? Kalau perbedaan, kalau saya yang nilai kayaknya enggak objektif Tapi kita berusaha enggak neko-neko sih, ya ngalir aja, enggak terus Misalnya bikin untuk lagu ini atau lagu-lagu apa ya Aduh nanti takutnya apa namanya, bagusan yang waktu itu gitu Kayaknya kalau kita berada di kotak itu jadi balah jelek itu bikinnya Jadi kita keluar dari ruang itu Kita bikin aja gitu Bikin seenak yang kita rasa enak Yang semua tim setuju bahwa ini enak didengar gitu Dan sesuai dengan adegan filmnya Sampai di situ aja Enggak pengen mikirin takut enak yang dulu atau gimana gitu Meski harus dibayangi dengan rasa beban ataupun ketakutan Namun Meli dan Anto optimis film sekaligus album soundtrack AADC 2 ini bisa kembali sukses Dan dapat membekas di hati pada penggemar yang telah lama menantikan sequel film AADC ini Kalau saya rasa sih setelah nonton filmnya kayak dulu lagi ya Dulu kan semua lagunya disukain Karena mewakili adegan ini, adegan ini, adegan ini Jadi kalau keluar dari bioskop itu terus beli CD-nya atau download Terus putar lagu ini, ingat lagi adegan itu Itu mungkin yang membuat AADC itu yang dulu juga orang sampai nonton 3 kali, 4 kali ke bioskop gitu Yang mudah-mudahan sekarang saya rasa sih akan seperti itu Terima kasih Terima kasih